Hai, nama saya Priscila Rambunangadiki. Saya berumur 11 tahun. Saya dari Kupang. Dari luar, tampaknya Priscila adalah anak yang baik dan tidak pernah terlibat masalah. Namun, ada sebuah rahasia yang disimpan Priscila yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Di sekolah, setiap lihat barang teman jatuh, saya suka ambil, tapi tidak pernah kes kembali. Teman juga suka ambil barang saya, tapi juga tidak mau mengaku. Saya pernah berpikir, dia juga pernah ambil barang saya, jadi saya ambil juga barang dia. Ballpoint, pensil, kadang juga, penggaris saya ambil. Seakan tanpa rasa bersalah, Priscila terus melakukan perbuatannya itu. Hingga suatu ketika di sekolah minggu, dia belajar tentang kisah Abraham melalui Superbook. Yang saya pelajari dari kisah Abraham, saya mau taat kepada Tuhan. Karena dia mau taat kepada suara Tuhan, Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya. Ya, pikir-pikir juga saya ambil barang teman juga itu dosa. Jadi, ya mulai sekarang saya tidak mau ambil barang teman lagi. Keputusan Priscila itu, kemudian menuntunnya untuk meminta ampun kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, ini Priscila minta ampun karena Priscila suka mengambil barang teman. Tuhan ampunnya saya, ini saya mau bertobat. Selain mengaku kepada Tuhan, Priscila ternyata memberanikan diri juga untuk mengaku kepada orang tuanya. Dia datang ke saya, dia bilang, Mami minta maaf selama ini. Saya takut, saya cerita sama Mami, takut Mami, marah. Tapi jujur Priscila selama ini melakukan itu. Dan saya janji tidak mau melakukan lagi. Karena saya sudah menonton itu acara Superbook itu. Melakukan dosa kecil, dosa besar pun sama di hadapan Tuhan. Saya sebagai mamanya, saya terbatas untuk mendidik dia. Anak saya bisa diubahkan seperti itu. Itu satu hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun, untuk nilai apapun. Saya sebagai orang tua, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan bahkan kepada program Superbook. Apa yang dialami Priscila bersama Superbook, ternyata diceritakan kepada teman-temannya. Priscila kemudian mengajak beberapa temannya untuk belajar firman Tuhan melalui Superbook. Kita ini sama teman yang satu lagi. Kita datang ke rumah teman, bilang, Ayo sekolah minggu, nonton Superbook. Ini biar, ini kita tahu tentang cerita Alkitab. Ada enam, tujuh orang. Hati gembira, bisa mengajak teman-teman. Tapi kalau dulu itu, takut ajak teman-teman. Ya, karena datang-datang ke rumah, takut orang tuanya juga marah. Tapi sekarang tidak lagi. Dulunya, ini saya suka ambil barang teman. Tetapi saya sudah berubah. Ini saya mau bertobat. Sebagai janjinya, saya mau mengajak teman-teman agar mereka lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton!